Kamu volumenya yang di live kami pelanin dulu Ya, tak pelan kan? Nah gitu, setelah mana otakku penak-penak Nggak, nggak penak omongan Yang mana yang nggak penak, coba Kamu ini pakai otak, nggak mikir? Coba, seperti apa? Kamu katanya pakai logika Sekarang saya tanya, imat itu ahli nasab apa bukan? Ahli nasab? Apa bukan? Ahli nasab Sebutkan ulama ahli nasab yang mengakui kalau imat ahli nasab Sekarang begini Kamu nggak sebutkan dulu Kamu ahli nasab Itu bukan bidang saya, kenapa kamu tanya ke saya? Sebutkan dulu Loh, kalau disebutkan Saya bukan pemerhati Saya bukan pemerhati soal itu yang jadi masalah Tapi kamu keluar-keluar mulutnya kamu Ya, jelas kalau kamu seandainya tidak sepakat dengan kajian imat Ini membuat perpecahan Jadi setelah saya simak video si Arya Tadi saya nonton video si Arya Kalau saya pribadi sih gini teman-teman Saya yang iya, saya ketekan iya, yang enggak Saya ketekan enggak Jangan kena kebencian Saya enggak kena kebencian Saya buat settingan sama teman-teman saya Kemudian saya buat gini yang nelpon si Bahar Kan bisa aja kalau saya mau Bung Lubis bisa acting suara si Bahar Tapi kita bilang itu cuma bercanda gitu Paham ya teman-teman ya Dulu si Arya ini sama si Aldo kan settingan juga itu Dulu pernah live juga sama si Kumar Lampung Si Arya ini Iya Mereka kan nyari konten Kalian enggak paham? Enggak Iya Gitu orangnya gue Dulu si Arya nyari konten sama si Aldo Si Aldo keliling-keliling Jakarta Si Arya keliling Masih ingat kalian drama itu Si Arya keliling Apa? Pekalongan Nah kata si Arya dia sudah ke Mabes Si Aldo nunggu ke Mabes Oh aksen toh tujuan aksen dan juga popularitas Gitu Itu drama itu Dia rame Yang menang si Arya kan dalam teleponan itu Kalau kalian masih ingat saya teleponan sama Arya Mungkin kalian paham Cara dia nanggepi sebuah masalah Ngom sendiri Itu enggak settingan itu? Di sini kan hubung Jadi siapapun itu boleh menghubungi Itu tanpa ada yang namanya settingan Ada desain Kamu yang hubungi saya nanti berapa lain Nggak ada Itu melohi demi Allah Demi Rasulullah Justru kalau kalian amati Kayak siapa itu Jan Kribo Kalau kalian denger Justru kayak Jan Kribo Intonasinya Bukan kayak Bang Taufi Karena saya pernah teleponan Jadi saya tahu Ini dunia perbacotan bro Kita harus paham Dia agak serat suaranya Agak berat Saya kemana telepon? Halo Assalamualaikum Dengan siapa ini? Afwan Bip Dulu dulu Afwan Bip Anak nih Iqbal Iqbal mana? Di Aceh Masya Allah Sudara Aceh-Aceh dimana? Apa kabar Aceh? Sudaraku di Aceh Salamah Selalu Ana Nggak ada saya Jangan ngeleng pikir Saya nggak pernah telepon Pernah telepon Saya diyakinkan lagi Berusaha untuk meyakinkan saya Dia telepon saya lagi Saya angkat Terus dia video call Satu detik Menampilkan muka Mukanya memang bukan Habib Topik Asyikan Tetapi jugaan saya Saya juga nggak bisa langsung percaya Begitu saja Bisa-bisa Di depannya ada jamahnya Atau siapa saja Diadepin kameranya Kepada orang lain Ini saya Begitu Lalu seandainya Toh seandainya betul Sekarang ada yang Mengklarifikasi Terhadap beliau Contohnya begini Halo Assalamualaikum Beb Mau konfirmasi Apakah betul Antum telepon Arya Seandainya itu Saya yakin jawabannya Ya saya nggak kenal Topik Coba disimak Disimak Kan pertanyaan Disana nggak fix Topik Nggak fix Apakah ini suara Habib Topik katanya Saya bilang bukan Jadi karakter suara mereka Itu kita tahu Warna suaranya tahu Mau dibuat-buat Kayak gimana pun Setiap orang itu Punya karakter suara Yang berbeda-beda Dan intonasi Yang berbeda-beda Kalau yang ono Kan suaranya Kayak jangkrik Kayak jangkrik Yang kemarin itu Habib Topik Topik Asikaf Atau bukan Buat saya itu Sebetulnya Nggak terlalu penting Tapi dugaan saya Itu adalah Habib Topik Asikaf Karena apa Suaranya plek Cengkoknya juga plek Waktu ngobrol Aduh nanti dulu Suaranya juga plek Sama Cengkok-cengkoknya Juga sama Ketika beliau Ceramanya Bernada Lantang pun Saya paskan dengan Cengkok yang Waktu telpon saya Yang saya duga Sebagai Habib Topik Asikaf Jadi kemiripan itu Lalu ketika Pertama dia bilang Saya bukan Habib Topik Asikaf Ya pasti semua tokoh Kalau telpon itu Nggak pernah mengaku bahwa Saya adalah Habib Topik Asikaf Nggak mungkin Karena nanti akan menjadi Polemik Nanti akan menjadi Penggorengan Dan lain sebeginya Nggak itu bukan Bukan suara Dia tidak akan meladeni Kalaupun meladeni Pasti kia imat Yang ditelepon Dia nggak seberani itu Kan karakter mereka Kalau udah kesudut Pasti langsung Siapa ente Kita level Nah ya Kita level Itu settingan Untuk Ya kita settingan boleh Tapi jangan menyudutkan Orang lain dengan Settingan kita Kebedanya kita dengan mereka Paham ya Takutnya gini Teman-teman yang Nggak paham Udah Oh ini pengecut ini Kita nggak akan menang Dengan cara seperti itu Nggak Bukan Bukan Bung Topik itu Bukan Bukan Terima kasih.